Al-Fatihah 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 Untuk menghilangkan kesu'udhonan. Dan untuk menjaga ukuwah. Maka kita lakukan. Tetapi untuk memulainya. Kita katakan tidak. Tetapi jikalau kita menerima. Atau kita disalami oleh orang lain. Maka kita menyambutnya. Walaupun tentu tadi hukum asalnya kita katakan. Tidak ada jabatangan disana secara khusus. Tetapi karena besarnya. Tuntutan ukuwah. Maka kemudian dilakukan. Sebagai contoh. Rasulullah SAW beliau bersabda. Salam dengan isyarat. Itu adalah salamnya orang-orang Nasrani. Salam dengan kepala adalah salamnya Yahudi. Seorang Muslim tidak boleh memberikan salam kepada orang lain. Dengan hanya sekedar memberikan isyarat. Dengan tanpa salam. Allah mengatakan. Jikalau kita hendak berisyarat. Maka juga diikuti dengan salam. Ya kadang dikhawatirkan. Misalnya kita mengucapkan salam. Sama orang yang jauh. Khawatir bahwa suara kita tidak sampai kepadanya. Maka kita akan salamu'alaikum. Saya mengakad tangan. Tapi hanya begini saja. Itu adalah tidak diperbolehkan. Tetapi. Ketika kita sedang sholat. Kemudian ada orang mengucapkan salam kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW pernah diucapkan salam kepada beliau. Sedangkan beliau dalam keadaan apa? Sholat. Lalu Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya. Dengan tanpa ucapan salam. Berarti kan hukum asalnya tidak boleh nih. Tapi Rasulullah SAW melakukan itu. Sebagian ulama rahimahumullah. Mengatakan itu adalah. Karena besarnya hak uhuwa. Sehingga perkara yang tidak diperbolehkan pun. Ya. Menjadi. Menjadi boleh. Maka demikian pula dengan ini. Dan ini adalah terjadinya di luar sholat. Dan itu lebih ringan. Sehingga kemudian apabila orang ucapkan atau menjabat tangan kita selesai sholat. Maka kita kemudian menjabat tangannya. Ya. Jangan seperti ada salah seorang teman di Bali. Ya. Itu. Sampai dia terusir. Dari masjidnya. Kenapa? Karena kalau ada orang salaman sama dia. Itu langsung kemudian ditangkap tangannya. Sampai kemudian dibantingkan tangannya. Maksudnya kan bid'ah. Katanya begitu ya. Akhirnya kemudian dia terusir dari kampung itu. Ya. Jadi. Sampai-sampai ada salah seorang. Katanya seorang preman. Baru. Mendapatkan hidayah. Begitu. Baru. Ikut-ikut kajian. Tapi jiwa preman-nya masih ada. Akhirnya kemudian. Antum berani gak sama sifulan itu. Eh. Kenapa tidak berani? Akhirnya coba antum. Katanya sholat di samping dia. Nanti habis itu antum salaman. Akhirnya dia tidak tahu maksudnya seperti apa. Ini kata ihwa ini. Akhirnya kemudian betul ya sholat di sampingnya. Setelah sholat di sampingnya kemudian jabat tangan. Assalamualaikum. Padahal ini orang baru ketemu juga. Padahal para ulama mengatakan andai kan seseorang itu dia mungkin baru safar. Lama gak ketemu. Ya memang dia tidak rutin berjabat tangan. Tapi misalnya baru orang ini baru safar. Tidak ketemu dengan saudara-saudaranya. Kemudian begitu salam ketemu. Maka berjabat tangan. Gak jadi masalah kan. Karena kita tidak merutinkan. Yang menjadi masalah itu kan kalau merutinkannya. Ini kemudian ihwa yang baru insaf. Ini baru istiqomah ini dari preman. Langsung jabat tangan sama ihwa yang keras ini. Akhirnya begitu jabat tangan. Langsung ditangkap tangannya. Langsung dibanting. Bid'ah katanya begitu. Akhirnya langsung baku angkatan disitu juga. Yang langsung dipukul juga disitu. Jadi apa namanya. Para ulama mengatakan. Kalau seandainya saja mengucapkan atau memberikan isyarat pada waktu sholat. Dalam menjawab salam saja. Diperbolehkan. Demi menjaga uhuwah. Maka apalagi kemudian hal ini. Ya Allah Ta'ala alam. Ada pun kemudian tentu sikap kita adalah semua juga adalah berawal dari kesendirian. Artinya Nabi SAW sebelum memiliki para sahabat beliau. Rasulullah SAW berda'wah bermula dari sendirian. Demikinya para sahabat yang diutus oleh Nabi SAW. Ya mereka juga berawal dari kesendirian. Namun kemudian dengan da'wah. Maka kemudian antum akan memiliki banyak ikhwan dan teman Allah Ta'ala alam. Terima kasih.